Halo teman-teman semua, pada hari ini aku sudah kepikiran sesuatu yang akan nge-prime si Momon Kebetulan sekarang dia lagi tidur di atas guys, kalian lihat disini Aku sudah membuat ini dari TikTok hack pastinya guys ya Dan di dalam sini kalian lihat guys Ada kepala yang gerak-gerak besar mana candle yang begini ya guys ya Momon pasti akan kaget sekali guys Nah disini juga kalian bisa lihat dia terbang-terbang guys ya Baiklah guys, sekarang kita akan bangunin si Momon ya Tapi sebelumnya kita harus menghilang dulu guys Kita sudah menghilang guys Baiklah, kita akan mengejar si Momon Nah itu dia guys, yang laki tidur dengan tidak punya dosa Maka kita buat dia jadi manusia berdosa Oke guys, sebelum aku nge-prime si Momon Boleh tu teman-teman kasih kita layak banyak duit kejap Kita akan membuat si Momon ketakutan Oke 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 Ya, kita akan hancurannya juga Semua jadi kelak banget Baiklah teman-teman, semuanya sudah siap Bukis Suara siapa itu jelek kali Apa sih, suara apa sih kau jelek kali suaranya Dia tidak menyadari kau semuanya udah kelah Siapa sih, ada orang kah Siapa sih Ya, 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 siapa Kenapa rumahku jadi gelap ya Oh, tidak Pakai lampu ya Oke, apa yang terjadi Kenapa, kenapa ada, ada api-api yang melayang Oh, no, apa yang terjadi Ada kepala dong Ya, apa Aneh banget rumahku ini Jangan-jangan rumahku ada satu-satunya Aku gak murah takut Eh, lo apa ini Halo Momon Apakah kamu sudah bangun Momon Suara siapa itu Aku adalah kakek tua yang ada di depan kamu Oh, no Kakek tua, gak ada orang Gak ada orang gimana Ini kakek tua di depan Lihat pake mata Siasat Momon Apakah kamu mau mengabaikan aku Kamu tahu kalau aku ini siapa Aku adalah malaikat pencabut nyawa Datang untuk mencabut nyawa kamu Karena kamu adalah manusia yang sangat berdosa Aku gak dosa kok Ini pasti prank kan Kamu kan ada gantung disini kan Bukan Aku bukan atun Kamu lihat dulu di bawah bot aku Apakah ada sesuatu Aku terbang seperti malaikat Oh, iya loh Kok bisa ya dia terbang Nah, apakah sekarang kamu sudah percaya Sapa sekarang Kamu katakan Kamu mau aku bawa ke sorga Atau peneraka Sorga lah Mana ada orang mau masuk neraka Aneh-aneh Kalau gitu Coba katakan dulu Dosaan kemarin yang kamu lakukan Itu apa Aku gak ada dosa Aku suci Kamu bohong Karena aku tahu semuanya Iya, berapa bisik dosa ini Tergantung Cepat katakan sekarang juga Oh, no Aku 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 Buat dosa ini Gara-gara kemarin Aku Prank atur jadi cewek Cewek cantik Itu sih Itu aja Sungguh keterlaluan Dosa yang sangat besar Katakan lagi dosa yang lain Apa ya Gak mungkin karena aku terlalu cantik Aku jadi makhluk berdosa Oh Berbohong itu dosa yang paling besar ya Hmm Baiklah 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 Sekarang Kamu akan diantar masuk ke neraka Cepat ke belakang sana Eh, aku kan udah bilang Kalau aku gak bersalah Ini anak-anak Gak bisa Gak bisa Aku yang tentukan kau masuk ke dalam Sorga peneraka Cepat Masuk ke dalam sana Kamu lihat Di belakang sana sudah ada rel Yang akan bawa kamu ke neraka Oh my god Ini rel apa Oh no Kamu tidak percaya ni rel Menuju neraka Sebentar aku kasih kamu lihat Enggak lah Cuma putar-putar kayak gini doang Enggak lah Baik-baik Ini kayaknya Pelajar kurang kerjaan nih Oi Cepat ke sini Nih, aku kasih lihat sesuatu Ho 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 Kamu lihat Aku sudah memanggil Ini adalah kakek buyuk kamu Datang menjemput kamu Cepat kau pergi dia Sama dia pergi ke neraka Oh no Ini kakek buyukku Kakek Eh, tapi Dia menatap langit Berarti ayo kita menuju ke surga Bareng-bareng Anakku sayang Oh siap kekek Ya ampun Ini anak Buka begitu ya Eh, ini anaknya nih Lalu, lalu, lalu Eh, siapa yang pukul aku Tak kanya itu bau amir sih Jorok itu Siapa hantu jorok Entah kenapa Aku merasa Kena prank lagi nih Coba ya Efek Clear Oh oh Tuk Aduh mon Cuma bercanda-bercanda Aku lagi mau pamer-pamer Kamu lihat dong TikTok He aku gimana Keren gak Bisa terbang-terbang loh Ya ampun Ya ampun Bayang lah tuh Tapi ini gimana caranya Kamu buat nih Bisa bikin kayak gini Sama-sama Itu dia mon Sebentar ya Kita tunggu pagi dulu Let's go Oke mon Jadi disini Apakah aku kasih kamu lihat Gimana caranya Aku pake TikTok Kayak itu Keren banget dong Kamu lihat ya Untuk yang zombie-zombie Aku pake begini mon Kamu lihat No, 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 no Oke setelah itu Aku membutuhkan yang namanya Rel Oke Bikinnya bulat ya mon Nah setelah jadi bulat Kita tinggal taruh begini saja Nah disini Kamu lihat mon Kita pake car Armor stand Sama kepala mon He Tuh Kita taruh armor stand disini Kita taruh zombie hack disini Lalu Kita tinggal dorong aja nih mon Begitu Jatuh ke bawah kan Tinggal kita dorong-dorong terus aja Dia jalan sendiri mon Kamu lihat gak Ui Nah Ada-ada-ada Jadi dia jalan sendiri Aku juga gak tau kenapa mon Tapi ini TikTok hack Yang mengajarkan begitu ya mon Ayo lihat tuh Lihat tuh Dia sedang bertabrakan Bener Nah setelah itu Kamu tinggal masukin aja ini Dan bisa Jadi gak perlu pusing ya Nah Nah kan Tutup aja mon Nah Jadi deh Wih Keren Keren kan Nah Kalau untuk Yang kakek-kakek tua itu mon Begini mon Jadi sebenarnya Awal-awal Kamu tuh harus bikin Dia naik ke atas dulu mon Nah Setelah disini Anggaplah disitu Anggaplah begini Selama kita taruh ini Bisa apa aja mon ya Nah disini aku kan taruh Ini Lalu bagian ini Aku taruh ini piston Oke Lalu disini aku kasihnya Bot Nah disini aku kasih villager Villager taruh disebelah sini Nanti dia akan masuk Masuk Nah udah masuk Naikin Turunin Naikin Ya di bawah tuh Oh iya Nah Nah Sekarang kamu coba sendiri nih Naikin Turunin Di bawah kan Jadinya Tapi yang pastinya mon ya Kamu gak boleh hancurin yang disini Atau coba ya Kita naik ya Coba kamu naik ke atas mon Bisa gak kira-kira Oke Aku naik Gak bisa Oh gak bisa ya Coba ya Ini tuh Jatuh dia ya Oh jatuh guys Tuh Langsung jatuh temen-temen ya Jadi intinya tiktok hack ini Hanya untuk villager yang diem saja guys Nah itu adalah tiktok hack yang kedua guys Sekarang kita masuk Para tiktok hack ketiga Tapi kamu liat mon Kamu penasaran gak sih Sama yang api-api itu Ah iya itu gimana itu Nah untuk api-api itu mon Sebenarnya kamu tau gak Kalau di bedrock Dia bisa begini loh Kamu liat ya Kita nyalakan candle disini Nah Kalau di bedrock Kamu hancurin candlenya Apinya juga hilang kan Kalau disini tidak mon Kamu liat tuh Tuh Wih Dia bertahan ya Benar sekali mon Iya itu dia Kalau gak redup sih bagus mon Cuma dia gak bisa itu Liatuh Hancurkan no Gitu Keren kan Oke sekarang selanjutnya mon Aku tanya sama kamu Kira-kira Kalau aku suruh kamu Membuat portal ke netherworld Apa kamu bisa bikin Portal netherworld Yang paling unik Paling unik Gak ada Cuma adanya kayak gitu doang Kayak gimana Kayak gimana Ini Oke itu depan itu Kayak itu kah Serius Sebeneran Iya Kalau aku bisa bikinnya Lebih unik dari ini Gimana mon Misalnya ya Coba ya sebentar ya Aku kasih kamu gini deh Obsidian Coba kamu bikin ya Aku pengennya tuh Seperti begini saja Yes Kita anggap begini ya mon ya Oke Menurut kamu kira-kira Bisa gak kita nyalakan ini mon Enggak Coba kita tes Oh Tapi kalau aku bisa gimana Bisa Bisa Sebentar ya Kita kan buat sekarang juga guys Nah jadi gini kamu lihat mon ya Kamu lihat ya Nah kalau begini bisa gak mon Kalau begini bisa Kayaknya ini bisa sih Bisa ya Disini aku butuh sesuatu yang namanya dispenser Sama aku juga butuh yang namanya snow Sama aku juga butuh yang namanya redstone Nah kamu lihat ya Aku akan membuat ini menjadi keren-keren mon Kita pertama-tama kita akan taruh disini dulu Nah kita akan taruh dispenser disini Oke Lalu dalamnya mon Aku akan kasih snow powder Setelah itu mon Aku mau menyalakan ini Tuh Perhatikan bye-bye mon Satu Dua Tiga Tuh kan Jadi seperti gini mon Bisa masuk gak? Masuk kan? Ini itu dia mon Keren gak tuh Kita coba hancurkan ini guys ya Kira-kira bisa gak ya? Oh bisa 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 Oh bisa guys Ini adalah Nether portal yang paling aneh mon Tapi yang palingnya Kayaknya mon Kayaknya kita gak bisa loh pake ini mon Coba ya Pakai hilang dia kan? Dia gak boleh ada sesuatu Dia gak boleh Begitu guys Keren ya gajah Tung-tung Yang tadi rare terbang itu gimana? Rare terbang? Nggak Ini dia mon Wih kamu penasaran gak? Itu ada tiktok yang keren banget dong Gini-gini Rare terbang itu kita Ya pake ini juga bisa ya Sebentar kebetulan ada itu disana Jadi kita akan membutuhkan sesuatu yang namanya End portal Iya kita butuh end portal Kita juga butuh eye of ender Sama kita juga butuh Mau-mau iron block juga bisa harusnya ya Sama kita butuh rail pastinya Lalu kita butuh car Kita taruh dulu ini Disini sama seperti biasa kita itu mau ke end portal ya Disini kita kasih seperti begini mon Nah udah jadi bulat kan? Setelah itu kita kasih eye of ender Tung-tung-tung Oke terakhir Bersiap-siaplah Tuar Setelah itu tinggal hancurkan aja mon Dia jadi nge-creep ya Bener sekali mon Dia jadi nge-creep dong Ada error disini Nah bentar Coba kamu naik Bisa gak? Coba Ya gak bisa sih Bisa Coba maju-maju Keren kan guys kan? Asik Asik dong Ini bisa nge-prank orang juga ya Ini soalnya aneh banget ya Dalamnya itu kosong ya Oke kita lanjut lagi ya Oke mon Karena hari ini TikTok hack itu berhubungan dengan yang namanya mistis-mistis ya Kan dari tadi kan sudah ada yang namanya manusia terbang Ya kan pakai boat Terus ada juga rail terbang Nah terus ada zombie-zombie Nah sekarang aku tanya kamu mon Kamu bisa gak membuat pedang terbang? Pedang terbang? Mungkin lebih tepatnya bukan pedang ya guys ya Trident Mana bisa? Ini mau kuajarin sekarang ya Pertama-tama kita pasti butuh yang namanya trident ya Setelah kita butuh trident Kita butuh juga yang namanya royal ya Buku royal level 3 Lalu kita disini juga butuh yang namanya anvil Nih liat pepe mohnya Jangan macem-macem Kita masukin trident Masukin anvil Eh apa? Royalty Dapatlah trident loyalty guys Nah disinilah adalah yang harus kita lakukan ya Kita hancurkan dulu Kita akan membutuhkan sesuatu Aku akan taruh satu-satu disini Biar dia penuh ya guys ya Oke aku sudah penuhin Lalu aku lempar Keluar mon Jangan ambil ya Aku lempar trident mon Bentar Kita lempar lalu kita ambil ini Baliklah ke aku Kamu lihat kan mon Keren kan Kamu mau lihat gak kok aku lempar banyak mon Bentar ya mon Aku bikin dulu Oke Baiklah mon Sekarang aku sudah memiliki 6 trident ya Kita akan coba ya guys Kita akan coba cepet-cepet Kita akan cepet-cepet Kita lempar paling jauh Kita lempar paling jauh Kita lempar paling jauh Kita lempar paling jauh Semuanya kita lempar paling jauh Aduh balik-balik dia guys Lempar balik-balik dia guys Ya ampun Oke Oke Ya aku cepet banget Ya ampun Langsung ternyata cuma bisa 3 biji mon Bisa Lihat tuh Lihat tuh Waduh Aduh 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 Ayo 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 Kepalaku jadi Helikopter Helikopter Oke guys Jadi untuk tiktok hack yang terakhir ini temen-temen Kita ada di java ya guys Kalau dari tadi kita ada di bedrock Kali ini java Dan ya pastinya mon Hari ini aku akan menantang kamu mon Ayo coba kamu buat korban Kamu ingat gak Yang buat dibakar-bakar gitu loh mon Eh Ngomong pake-pake mulut ya Kegoyang-goyang kepala pula dia Itu loh Kayak tempat Irang masak-masak binatang itu Oh tau lah Nah coba ya Kita adu ya mon Punya kamu sama punya aku Siapa lebih hebat Coba kamu kesana Jangan nyontek ya Jadi kita masak sapi ya Aku masak sapi aja deh Ya boleh Kamu masak sapi Aku juga masak sapi Tapi sapi aku berbeda guys Oke deh Kita akan bangun disini guys Dan si mau masak kaget Dengan punya aku ya Oke Dan disini kita membutuhkan Namanya gold Kita akan mulai bangun-bangun Aku pengen taruh Di sebelah sini deh guys Aha Satu, dua, tiga, empat, lima Badi disini guys Oke Kita akan bikin empat blok ke atas Nah kita disini juga butuhin Namanya chain ya guys ya Oke Kita taruh di sebelah sini temen-temen Oke Lalu kita juga membutuhkan Namanya fire ya Namanya juga kita Kita mau buat sesuatu Yang untuk dibakar-bakar guys Jadi seperti ini Pertama-tama Aku butuh ini Untuk ditaruh ke sebelah sini Seperti ini Lalu di sebelah sini Kita pakai sesuatu yang namanya Comment blok guys Si momo gak bikin menang dari aku temen-temen Kita coba bikin Nah disini aku udah ketik ya guys Jangan aja aku tiga copy paste saja Kalian lihat begini Dan aku done Dan aku akan Taruh disini Oke Kita akan coba Ya ampun Berarti ini tidak boleh dulu Tidak boleh dulu sementara Berarti aku harus taruh sesuatu dulu disini guys Kita taruh dulu ini sementara ya guys ya Nah begini dulu Oke kita akan taruh Begini dulu Lalu kita akan Hancurkan ini guys Seperti begini ya temen-temen ya Dan disini Aku akan Taruh sesuatu guys Bentar Bentar Momon Oh ini dia guys Oke sudah dapet Kita langsung taruh ke sini guys Kalian lihat Ini sangat seperti kita lagi ngebakit sih Momon guys Menarik kan Oke kita akan pakai Cuffing table disini Lalu kita kasih Baju-bajunya disini Dan warna pink Temen-temen Jadilah leather tonic ya guys ya Kita kasih tidak pakai Nah tapi masih kelihatan aneh banget ya temen-temen ya Kenapa? Karena bawahnya kakinya disini temen-temen Jadi kita harus mengakalinya Dengan cara seperti gini Oke temen-temen Kalian bisa lihat ya Ini kita agak seperti Sedang apa? Sedang memasak si Momon Ini keren banget Jadi aku menemukan Titohe ini sendiri ya temen-temen ya Aku cuma dapet gimana caranya membuat ini berubah menjadi kayak pig atau cow gitu ya Sapi-sapi Tapi ini aku buat sendiri menjadi begini guys Gimana menurut temen-temen? Keren gak sih ini? Sekarang saatnya kita melihat punya si Momon Nah ini temen-temen punya si Momon ya Kenapa ada ini Mon? Ada pasukan-pasukan piglin Mon Mereka lagi melakukan ritual yang sangat tegaran ton Ya ampun Dan ini adalah sapi-sapinya Kalian bisa melihat kalau sapinya terbalik guys Dia pasti pakai invisible Walsy barrier Sama dinner bone atau groom ya guys ya Oke 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 Menurut kalian gimana? Dapat nilai berapa? Coba tuliskan di bawah komentar guys Nah sekarang Momon Kamu lihat punya aku Mon Sini 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 Ini punya aku Mon Tidak terlaluan aku di balik balik Kamu tau gak? Ini adalah sapi juga Tapi dia adalah sapi purba Si Momon sedang dikurbaskan Gimana? Keren gak sih Mon? Iya ini pasti komen blog ini Komen blog dong Yang pastinya kalau asing mana bisa kayak gitu Mon Dari gimana guys belum temen-temen? Dan Tito hacknya siapa yang menang? Apakah aku yang menang? Atau si Momon yang menang? Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar Jadi sekian dulu ya guys Video kita pada hari ini Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe Kita bertemu lagi guys Di next video berikutnya guys Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys 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 Sampai jumpa di video selanjutnya guys